Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari tim peneliti pelajar dari SMP Negeri 1 Surabaya bidang sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahmi Adrian Syah sebagai peneliti 1. Saya Saffa Kiftalia Abadi sebagai peneliti 2. Dan yang terhormat Ibu Sri Indriyawati MPD sebagai guru pemimpin kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh pergaulan bebas bagi kehidupan termaja. Beberapa tahun belakangan ini sedang banyak terjadi kasus pergaulan bebas. Mulai dari penyalahgunaan narkoba, perokok di bawah 18 tahun, dan yang terakhir adalah hamil di luar nikah. Maka dari itu kami tertarik untuk mengkaji topik tentang pengaruh pergaulan bebas bagi kehidupan termaja. Poin-poin yang akan kami jelaskan dalam presentasi ini adalah tujuan, rumusan masalah, metodologi penelitian, pengertian, penyebab, dampak, dan pengaruh, hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan kami meneliti ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pergaulan bebas bagi kehidupan termaja. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kontrol orang tua terhadap risiko seorang anak yang mengalami pergaulan bebas. Yang keempat, untuk mengetahui upaya orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas. Rumusan masalah yang kami angkat adalah, apa penyebab dari banyaknya remaja yang melakukan pergaulan bebas? Dan, apa dampak pergaulan bebas bagi kehidupan remaja? Metode lagi penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, hasil riset berasal dari wawancara dan pengisian kuesioner. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Dalam artian, menyimpang dari nilai dan norma yang ada berdasarkan budaya, agama, suku, dan jenis kelapa. Berikut ini adalah beberapa contoh dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah remaja yang meminum miras, remaja yang merokok di bawah 18 tahun, dan yang terakhir adalah remaja yang hamil di luar nikah. Ada pun penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kurangnya edukasi. Yang ketiga, kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan. Pengaruh pergaulan bebas adalah broken home, minimnya tingkat pendidikan keluarga, kondisi lingkungan, faktor ekonomi keluarga, dan penyalahgunaan internet. Dampak dari pergaulan bebas adalah, yang pertama, putus sekolah jika telah teridentifikasi hamil di luar nikah. Yang kedua, berdampak pada kesehatan apabila merokok dan meminum miras. Yang ketiga, menurunnya prestasi belajar. Yang keempat, terjerumusnya seseorang oleh penggunaan narkoba. Yang kelima, terkena virus HIV atau AIDS. Ini adalah hasil dari penelitian kami, yang datanya kami ambil secara wawancara dan pengisian fusioner. Berdasarkan grafik tersebut, 37% siswa mengetahui tentang perilaku seks dari internet. Disusul oleh buku, televisi, dan teman. Harapan kami untuk generasi muda penelus bangsa, semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi motivasi dan sarana edukasi untuk terhindar dari pergaulan bebas, dengan adanya pengetahuan sejadi ini tentang seks education, bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Semoga bisa menjadikan bekal untuk mengentuk karakter yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa pergaulan bebas dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga, perubahan zaman yang mempengaruhi perilaku remaja dan dapat bertampak pada kehidupan remaja. Ada pun quotes yang sesuai dengan pendidikan kami. Pergaulan yang baik akan saling mendukung perbuatan baik, inspirasi, dan bahagia. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari hasil penelitian kami. Kami berharap dengan adanya hasil penelitian kami, dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami memiliki undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.